Suasan Haru menyelimuti acara perpisahan Bacagup Jakarta Pramono Anung dengan pegawai Sekretariat Kabinet di Gedung Krida Bakti Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Pramono sempat meneteskan air mata dan mengaku memilih mundur agar tak menjadi beban bagi kantor Sekretariat Kabinet. Bacagup Jakarta Pramono Anung sempat terharu pada saat berpamitan dengan jajaran pejabat dan pegawai kantor Sekretariat Kabinet. Selama sembilan tahun memimpin, Pramono mengaku berupaya melakukan berbagai pembenahan di Setkap sebagai salah satu kantor pembantu utama Presiden. Usai mundur dari jabatannya, Pramono mengaku akan meminta waktu untuk berpamitan langsung kepada Presiden Jokowi Dede. Seperti diketahui Presiden Jokowi telah menyetujui pengunduran diri Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet karena akan berkontestasi di Pilgub Jakarta. Presiden telah menunjuk Mensesnek Pratikno sebagai PLTSS KAP sampai dilantiknya pejabat definitif. Dan yang paling penting adalah kultur kerja yang di internal itu kultur kerja yang fighter, berbahagia, tetapi tidak pernah ada ketelambatan. Dan selama saya memimpin, praktis semuanya mendapatkan WTP dan nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan kelembagaan lainnya. Maka itu yang membahas saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahldenож Jelajah Jelajah